Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini emak Saufa mau budgeting lagi Yaitu mengelola penghasilan 2 juta rupiah Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Sebelum lanjut untuk mengelola keuangan dengan penghasilan 2 juta rupiah Izinkan emak untuk memberikan sedikit informasi tentang Dibukanya Pawon Buds ke-43 Jadi Pawon ini adalah kelas untuk memanajemen dapur Yang di dalamnya kita akan belajar Bagaimana mengurus keuangan keluarga Mengurus bagaimana dapur yang baik Bagaimana cara menentukan menu Dan lain-lain Dan tentu saja Pawon ini amat sangat bermanfaat Untuk kita semua ya bunda ya Sebagai ibu rumah tangga Nah bagi yang berminat Bunda-bunda bisa langsung saja WA ataupun DM ke Instagram ke Umu Amar ya Yang ada di deskripsi Lanjut ke budgeting ya bunda-bunda Dan ini adalah pertanyaan dari seorang bunda di Solo Dan bunda ini memiliki penghasilan 2 juta rupiah Dengan satu anak Yang memiliki tanggungan 300 ribu per bulan Dia juga butuh untuk bensin suami 200 ribu rupiah Bayar listrik 150 ribu rupiah SPP 50 ribu rupiah Dan bunda ini juga ingin sekali menabung Nah bismillah Akan emak buatkan cara mengelola keuangannya Mudah-mudahan bisa menginspirasi Dan juga bermanfaat untuk bunda-bunda di sana Yang pertama akan emak pilah-pilah Kewajipannya dulu Dan kewajipan di sini antara lain Ada listrik Sebesar 150 ribu rupiah Tanggungan 300 ribu rupiah Dan juga SPP 50 ribu rupiah Nah sehingga kewajipannya ini apabila ditotal semua adalah 500 ribu rupiah Setelah merancangkan kewajipan Selanjutnya adalah kebutuhan Nah untuk kebutuhan ini Yang pertama harus dibeli adalah beras Di sini menganggarkan 100 ribu rupiah Selanjutnya untuk belanja kebutuhan Belanja kebutuhan di sini antara lain Untuk beli deterjen, minyak goreng, sabun, sampo, dan lain-lain Menganggarkan 200 ribu rupiah Nah dengan anggaran 200 ribu rupiah ini Mudah-mudahan bisa membeli Untuk kebutuhan yang pokok yang penting-penting dulu ya bunda ya Nah setelah kebutuhan yang penting-penting terbeli Lanjut baru membeli Seperti itu Nah setelah belanja kebutuhan Lanjut untuk belanja mingguan Di sini menganggarkan 100 ribu rupiah per minggunya Sehingga 400 ribu rupiah per bulannya Setelah menganggarkan untuk belanja mingguan Lanjut untuk gas Kebutuhan gas di sini Menganggarkan 50 ribu rupiah Dengan anggaran 50 ribu rupiah ini Mudah-mudahan bisa membeli Dua tabung gas yang hijau ya bunda ya Nah sebelum lanjut ke kebutuhan selanjutnya Di sini akan emak anggarkan dulu Emak total dulu maksudnya Dari kebutuhan beras Belanja kebutuhan Belanja mingguan dan juga gas Totalnya adalah 750 ribu rupiah Nah lanjut untuk kebutuhan suami Di sini untuk beli bensin suami Yaitu sebesar 200 ribu rupiah Nah di sini emak tambah untuk anggaran pulsa Sebesar 50 ribu rupiah Nah sehingga totalnya adalah 250 ribu rupiah Nah selanjutnya akan emak total Dari kewajipan sebesar 500 ribu rupiah Untuk kebutuhan Sebesar 750 ribu rupiah Dan juga untuk kebutuhan suami dan juga pulsa 250 ribu rupiah Dan totalnya adalah 1 juta 500 ribu rupiah Dan dari penghasilan bunda dari Solo ini 2 juta rupiah Masih ada sisa 500 ribu rupiah Nah dari sisa penghasilan 500 ribu rupiah Ini akan emak bagi lagi Untuk sedekah Dana darurat Dan juga tabungan Untuk sedekah Di sini emak anggarkan 100 ribu rupiah Untuk dana darurat Di sini emak anggarkan 50 ribu rupiah Dan untuk tabungan Di sini emak anggarkan 300 ribu rupiah Alhamdulillah ya bunda ya Nah di sini karena masih ada sisa Sebesar 50 ribu rupiah Bisa untuk hiburan Hiburan di sini bisa untuk jajan Beli cemilan dan lain-lainnya Nah kira-kira seperti itu ya bunda ya Contoh budgeting Untuk penghasilan 2 juta rupiah Untuk kurang dan lebihnya Emak mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk bunda-bunda yang membutuhkannya Nah setelah budgeting Penghasilan 2 juta rupiah Di sini emak mau membahas sedikit Tentang kapan sih waktu yang tepat Atau waktu yang pas Untuk budgeting itu Waktu yang tepat Untuk budgeting itu adalah Ketika sebelum gajian Atau sebelum menerima uang Atau jauh-jauh hari Sebelum kita gajian pun Tidak apa-apa ya bund ya Karena yang namanya kita merencanakan Keuangan Semakin lama kita rencanakan itu kan Semakin matang Seperti itu Jadi kita bisa perincikan Kewajiban-kewajibannya apa-apa aja Lalu kebutuhan kita itu apa-apa aja gitu kan Kita catat-catat semua dulu Nah setelah menerima uang Barulah kita pos-poskan Di amplop atau di dompet pintar Nah setelah dipos-poskan Sesuai dengan pengelolaan Atau perencanaan keuangannya Selanjutnya kita harus Komitmen Sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan Dan yang sudah kita Pos-poskan itu Jangan sampai dicampur aduk ya Waktu mengambilnya pun Contoh nih Waktu mau ngambil Untuk belanja bulanan Ya sudah Sesuai dengan Amplop untuk Belanja bulanan Sebisa mungkin Kita harus bisa Komitmen dengan Perencanaan keuangan Yang sudah kita buat Demikian vlog emak kali ini Mudah-mudahan menginspirasi Dan juga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati